Setelah membuat peti mati super elegan untuk ibu mertuanya, Yogi langsung diguyir bayaran fantastis sebesar 800 juta tanpa potongan admin sepeser pun. Uang itu, Yogi gunakan untuk merenovasi kos-kosan bini yang dibelinya 10 tahun lalu. Meski ruangnya kecil, anak dan selingkuhan Yogi senang banget tinggal di sana. Tapi Yogi, diam-diam menangis di belakang mereka, lalu memutuskan untuk merenovasi ulang. Langkah pertama, Yogi membangun tangki tersembunyi dengan toilet gantung megah. Shower dipasang pas di sampingnya, agar Yogi bisa pargoi sambil mandi air panas. Di sisi lain, ada dapur mini yang dilengkapi kabinet dengan dua lubang untuk wastafel dan kompor listrik. Atasnya dipasang lemari cermin, yang di dalamnya ada remat tembaga murni plus peralatan mandi. Dapur ini diberi ubin agar licin juga tahan lama dan dipisah dengan pintu kaca geser. Agar tampak beda, meja lipat dipasang di sana dan disulap menjadi ruang makan keluarga besar. Sebelahnya, ada rat lantai dari kayu vinar, bisa buat simpan selimut, tas, stoking bekas, sampai bantal dari semen padang. Di atas rak, papan vinar asli Wonogiri dijadikan penutup yang bisa buka tutup, dengan kasur embuk dan bantalan dinding agar kepala tidak tembus tembok saat tidur. Yogi juga memasang lemari gantung untuk menyimpan selimut, pakaian, dan buku beternak anakonda. Plus, ada colokan listrik dan proyektor buat nonton film Indonesia. Di seperempat uangan atas dipasang rangka besi gavanis yang dibaut ke dinding, dan dilapisi papan kayu hasil impor dari benua Sumatera. Dua kasur yang nyaman serta bantalan dinding dipasang, diikuti pemasangan lemari dinding untuk menyimpan buku bercocok tanang dan tempat koleksi lainnya. Area ini diberi korudan sebagai pemisahan neraka dan surga. Tangga kecil ditamakan agar mereka bisa naik turun dengan mudah. Dengan begini, rumah sempit telah dimanfaatkan secara maksimal.